Selamat siang semuanya, siang Gue disini Dariin rapat Soalnya gue mau bahas tentang Program kerja kita yang akan datang Dalam waktu Beberapa bulan lagi yaitu Palomisto Gue temanya tuh Tentang bisnis kuliner Tapi Gue tuh butuh bantuan kalian Soalnya Kuliner kan bisa dikategorikan Ada banyak Mau itu coffee shop Mau itu apapun itulah Ya pokoknya kuliner tuh luas kan Kuliner tuh luas Jadi gue tuh butuh pendapat dari kalian nih Enaknya Tem si kulinernya tuh kuliner apa Kalo menurut lain ya Kalo menurut gue personal sih Kayak apa ya Kita carinya yang trend aja gitu Kayak yang masih gampang buat dicari gitu loh Ya menurutnya kalo kita Ngebahas Terus Kayak Trasmanan Atau Bas Makanan Sunda gitu Kayak Kayak Masih trend gitu loh Jadi Menurut gue Menurut gue Menurut gue lagi gak sih Baik lagi Mendingan ngundang kayak Apa ya Tau gak sih Kayak Gifang gitu ya Oh iya Kan banyak gitu sih Sekarang Kayak banyak banget 3VG ada Di daerah bawah banyak juga Sekarang yang franchise kayak gitu Gimana? Tapi Kalo dari modal kita kayak fresh graduate gitu Olive Can itu kayak kurang mendukung gitu ya Enggak sih Kayak lebih mahal gitu kalo coffee shop tuh Kayak lebih Apa ya Kayak budget seadanya juga masih bisa gitu Buat Lebih gampang ya Lebih gampang juga sih Atau coffee shop Tapi Kayaknya gue lebih setuju coffee shop gitu Soalnya Kayak kalo misalnya Siapa tau kan Aluminya mau Kasih Lawangan Manggaan gitu kan Kasih gratis gitu Kayaknya mending coffee shop sih Gak terlalu formal gitu kan Iya Lebih santai juga kan Jadi Tapi Disini Yaudah kita Bisnis kuliner nya tentang Coffee shop nih Nah Kita mau ngundang Angkatan berapa Mau yang Mau yang baru Lulus kah Atau yang udah Masih Dijangatan kah Atau yang pengalaman Ya udah Luas Kalo masalah Ngundang siapa nya sih Baik lagi Kita mau Ngundang Ngundang yang muda tua Atau yang masih muda Tapi kalo Gue sama-sama Pengennya Yang Masih baru lulus gitu Kayak juga Masih gampang Interact nya kayak Masih Gak tau aku Kayak lebih senior gitu loh Santai Iya Santai Kalau masih muda Tapi Kayaknya sih gue Lebih Reverb free Yang Ambatan Yang udah pengalaman lambat Soalnya Kalo Baru Fresh grade 2 kan Pengalamannya Pengalamannya Jadi Dia tuh Kayak gimana ya Masih kayak Belum luas banget Kayak muda Senior gitu Tapi kan kalo Misalnya yang fresh grade 2 tuh Kayak Kita lulus Ngerasainya sama Yang mereka Ngerasainya juga Jadi tau Apa sih Yang di Lawan pertama waktu Pertama kali lulus tuh Gimana sih Gitu kan enak Kenapa sih Kita gak dua-duanya aja Dua-duanya gimana Iya Maksudnya Kita ngundang yang Fresh graduate Iya Yang senior juga iya gitu Ya gak sih Jadi pengalamannya dua-duanya ada Terus kayak Ya Budget juga bisa Gitu Ya maksudnya Kita aja budget Budget kita tuh Sekitar 3 jutaan Dan menurut gue sih Itu cukup-cukup aja Buat ngundang dua-duanya Gimana Setuju gak Setuju sih Tapi Kalo misalnya Dua-duanya gitu Kayak Kayak gak efektif Gitu gak sih Kayak Ya sekalian aja Yang mudah mudah aja Tua-tua aja Gitu Iya Justru menurut gue Dengar dua-duanya itu Jadi kayak informasi tuh Mencakup gitu loh Entah itu dari yang Kalo yang senior kan Mungkin dia pengalamannya lebih banyak Terus kalo yang fresh graduate Dia kayak Apa yang lebih Ya Apa sih Eranya tuh masih yang baru banget gitu Tau lah ya Ya Tanya kami sih gimana Yang lain Gimana sih Jadi gimana Pendapat kalian Mau Setuju yang benar Setuju yang mana nih Yang Tua Yang udah pengalaman udah puas Atau dua-duanya Kalian gimana Gue dua-duanya sih Setuju Setuju Gimana Jadi kita ambilnya yang Dua-duanya nih Selama marginnya cukup sih Ya udah Bapak-bapak Nah Untuk masalah tempat Gue Gue kayaknya Gue fix Udah minta izin Kita udah dapet di Advis Audiovisual Terus kira-kira enaknya jam berapa nih? Ya enaknya sih Kayak udah jam sore gitu jam 4 gitu Iya sih Gue juga Setuju Ya kalo pagi kan Pasti banyaknya kelas Tuju kan Apalagi siap kayak nantuk Terus banyaknya kelas Gak ada yang masuk Gak ada yang masuk Alasannya Ada-ada yang ngomongnya ke Jadi sore aja nih Jam 4 Jam 4 Jam 4 Jadi Fitsnya nih Kita Bisnis kuliner Tentang Coffee shop Kita guna alumni yang Dua Ada dua alumni Dari angkatan yang Fresh graduate Maupun yang Udah pengalaman emak Kita budgetnya cukup Gue bukan bodohnya kan Terus tempat Kita di Audiovisual Tanggal Tanggal Nanti diumumin secara langsung Nah Terus Jam 4 Jam 4 Jam 4 sore nih Jam 4 sore Sekian Rampat kali ini Terima kasih Bagi yang udah datang Dan menyebabkan waktu Sekian dari saya Selamat Siang Siang